Terima kasih. Benar-benar begitu ekstrim dilakukan oleh kedua tim ini saling melihat dari kejauhan aja di area mid pun. Rainbow dengan menggunakan matildanya masih mengamankan web minion. R.E.K.T mundur terlebih dahulu dengan tyrant revenge yang dia milikin. Ya masih bermain dengan aman tentera mendamai sejahtera bagi keduanya dan Kufra Rek. Ini ngejagain full juga dimana nge-zoning out small player dari Big Catron Alpha berada di posisi yang selalu tepat. Bisa melihat rotasi dari segalanya dan Big Catron Alpha. Mereka pun oke kita fokus untuk berfarming-farming Ria. Dimana sebenarnya mereka punya potensi pick off yang sangat kuat dengan adanya Selenaki. Oke itu deh tyrant revenge-nya kemana akan melangkah tidak. Tidak jadi charge-nya dilepaskan namun ada satu abis alorong yang udah nancap ke dalam tubuh dari R.E.K.T. Nah ini enaknya ada Selena sih bisa ngebuka map lalu bisa kasih pressure ke semua lane juga. Siapa yang gak Dugdik Duxer kalau ada Selena? Dugdik Duxer pasti. Udah pasti. Hei hei. Retry-nya dipakai di sana ini kebuka nih buat turtle-nya. Oke dan sekarang ada turtle di sisi yang berbeda. Sementara itu tadi udah ada satu krep yang diamankan. Udah ada lagi turtle by Samsung yang terlihat tadi yang akankah pemain dari bos selangsung setup karya tersebut. Tapi ternyata tidak ditahan terlebih dahulu. Wow akan terjadi peperangan di area turtle kak. Karena dua-duanya itu udah nge-set up. Udah saling ketemu main-main sama turtle aja. Tarik ulur ki bersama dengan R.E.K. Tapi R.E.K. Begitu kuat maju ke area depan. Bonsing Ball dikeluarkan hanya untuk kabur aja. Sementara Victor Alpha lebih percaya diri untuk mengamankan turtle yang pertama. Anti-Maze hadir pula di area depan menuju ke area inisiasi. Lasuripo The Whale Dragon dimakan secara mentah. Tapi Anti-Maze masih bisa kaburkan. Tidak Flicker tak bisa melompatkan dirinya. Misalnya arrow dibuka tapi belum connect. Dead Sonata dari Max begitu sakit. Mendapatkan satu poin kill tambahan lagi. Dan dua untuk nol. Wow miskalkulasi yang begitu besarnya. Barusan kita lihat. Dimana ada satu turtle berhasil diambil. Dan plus dua poin kill on. Ya ini kerugian banget untuk Evo's Legends tadi. Karena ketika dia maju tadi dengan Tyrant Revenge. Ya posisi dari Max. Ini udah out of the range dari Tyrant Revenge. Oke. Jadi dia bebas untuk memberikan Dead Sonata dari belakang. Rap story-nya juga demikian. Oh Ebissel Arrow dari Key Connect terhadap Rack. Tapi bukan sasaran yang tepat. Bisa di instan pun tidak. Sehingga ini hanya saling mengganggu satu sama lain aja. Key. Ebissel Arrow-nya. Bikin Evo's Legends. Dan gak bisa bergerak bebas. Ebissel Arrow. Ebissel Trap. Semua posisi Rack akan terbuka. Ini RKT bakal kenyang sih makan lele ya. Mau lele jenis apapun yang disajikan di dalam Land of Dawn. Akan dia telan. Dan diwajibkan untuk dirinya bisa melindungi rekan-rekannya. Dengan menabrakkan dirinya tersebut. Benar. Mau jenis apa ya tadi ya. Mau gaya dari lele goreng mungkin. Oh banyak. Ngao jenis apapun. Atau yang crispy juga bisa. Karena secara dari landing face-nya tadi yang udah kita bahas adalah bahwa. Untuk semua hero milik ini sangat memuntukkan Pak Kito bersama dengan Huzong. Yap. Oke ini dia ada satu lagi. Tyrant Revenge. Namun digagalkan terlebih dahulu. Karena sepertinya ada movement lain yang harus dilakukan juga. Karena versi akan mengamankan dulu terhadap satu purple buff yang udah nongol. Ya aman. Dijagain juga dari segala sisi. Dari kanan-kiri. Depan-belakang. Dan ini dari menit keempat. Kita ngeliat kalau Biggeron Alpha ngeliat dari segi networknya. Bahkan 1.300 karena satu momen tadi. Satu turtle. Dua poin kill. Sementara Repo dan juga anti-mage bertemu di area atas. The Way of Dragons sudah dipop up. Tapi masih geli-geli aja ini bakal pertempuran yang sangat panjang. Kalau dilanjutin berduaan aja. Dan juga kerugian tadi untuk Keyface Legends adalah versi dia ke atas tadi. Ya tanpa adanya follow up. Lihat bagaimana versi harus pulang dengan tangan kosong. Untuk mendapatkan lagi buffnya. Sedangkan startnya udah lor. Waduh. Di tempat yang lain. Ada Popeus yang berhasil tertangkap. Namun untuk kali ini R.E.K.T. Tyrant revenge-nya udah mulai connect. Namun dengan rebound symbol belum memberikan efek apapun. Dan turtle. Tanpa penjagaan dari EVOS Legends. Ya apakah di sini EVOS Legends memang menghindari objektif gaming. Seperti turtle mengingat di yang pertama. Dan di area atas. The Way of Dragons sudah dikeluarkan. Repo beratau kabur dari yang dayang Fury. Dari The Power of Arms juga gak masuk. Damagenya secara maksimal. Sementara Repo di area atas. Follow up datang bertubi-tubi. Anti-mage dalam bahaya. Flicker yang sudah dikeluarkan melamatkan dirinya. Sehingga EVOS Legends masih bisa selamat. Tanpa ada yang tubang. Tapi R.E.K.T. maju ke depan Tyrant Rage. Menuju belum bisa keluar hanya Tyrant Rage yang bisa di-pop up setup dari EVOS Legends. Gak berhasil di area river. Lagi dan lagi ada setup yang masih belum berhasil dilakukan oleh EVOS Legends. Dan bahkan untuk kali ini Abysel Aeroe tadi langsung connect juga. Karena fans kecegi lagi nyawa. Tersisa bisa ke dia selamat. Yap. Dengan satu bar SP dia pun harus pulang menuju karabesnya. Untuk nge-regen lagi darah yang dia milikin. Wow. Dan informasi dengan Abysel Aeroe sudah memberitah bahwa ini partolnya kebuka. Waduh. Diganggu. Tidak ternyata mundur mereka Bude. Mundur. Dan sekarang purple buffnya bisa diamankan oleh Versika. Yes. Karena dari itemnya sendiri udah kelihatan nih. Diga turn alpha om. Yes. Dari bit turn alpha matnya. Or X ke Bloodlust Axial. Sementara lagi Maxnya juga bahkan ini cepat banget. Dari segi level. Yang kita tahu secara on par. Biasanya Aulus cepat banget. Tapi sekarang ternyata bisa disamakan untuk Max. Dan bahkan Max lebih unggul untuk sisi levelnya. Max dua kali mendapatkan Turtle juga kan. Itu yang menunjang bagaimana levelnya cepat banget untuk naik. Sementara itu untuk kali ini anti-match. Akan gak ada way of trigger. Tapi ternyata tidak. Karena posisinya kurang begitu baik. Namun ya. Sekarang mereka akan mundur terlebih dahulu. Dari Versiknya juga akan melakukan farmingan lagi. Mengumpulkan secepat mungkin level 12 yang harus dia milikin. Eh jangan lupa sticker. Dari big turn alpha udah mulai masuk ke area depan. Dan Black Shoes mengelamatkan Creed di area tengah. Wow itu damage dari Rhapsody yang dalam banget. Empat hit. Langsung. Kalau gak ada Black Shoes menurutku dia udah hilang. Udah hilang sih. Satu peluru lagi tadi. Hilang udah itu. Dan sekarang Turtle. The moment of truth. Siapakah yang akan mendapatkan Turtle ini? Karena Versik yang memberanikan diri. Maju sendiri ke depan. Dia maju paling depan. Dia maju seorang diri. Nama dibagi belakang. Udah ada backup-an yang langsung hadir. R.E.K.T. Tadi Tyrant revenge yang gak kena karena siapapun. Udah ada Conchelle juga. Clover dengan darah yang gak begitu cukup. Dia mau recall di area tersebut. Iya bener aja. Masih bisa kabur selamat ke area belakang. Tapi Turtle yang ketiga ini. Akan menjadi reputan. Maju ke area depan. Tarea revange. Bouncing ball untuk kabur saja. Sementara Turtle terreset. Evo's Legend juga mundur. Karena Renbow mulai menuju ke area depan. Masih di League of Legends ini anti-mage. Menjadi sasaran. Dan disusul pula oleh Episodoro yang gak connect terhadap siapapun. Begatron Alpha dan juga Evo's Legend. Masih belum bertukar dari segi point kill-nya. Wah, ada M-Fury juga udah dikeluarkan. Oke. Berarti dari Evo's Legend mungkin akan menahan terlebih dahulu. Dan Turtle-nya tiga kali menjadi milik dari Begatron Alpha. Ya, tiga-tiganya. Objektif gaming di Begatron Alpha begitu kuat sih. Kayak dengan pengontrol map yang baik. Begatron Alpha jadi bebas untuk melakukan rotasi. Ngedapetin semua yang mereka mau. Zoning out-nya juga itu gak main-main. Ya, dan jangan lupakan bahwa dari XP dan Gold-nya disini. Yang memang kontribusinya sangat besar sekali. Terutama untuk Ripo sih. Shoutout untuk Ripo adalah bahwa dia sanggup untuk menahan 2-3 hero yang datang ke lane-nya. Tanpa dia harus terpick off satu kalipun. Itu adalah sebuah aksi gocek-menggocek yang sangat baik ya. Ya, dilakukan oleh Ripo. Kita hitung aja berapa kali tadi WF Dragon yang udah masuk ke arah tubuhnya. Ya, karena ada Yume Fury juga. Iya. Masih bisa kabur. Masih bisa kabur. Dan sekarang Ripo ada di area mid. Siap untuk memberikan tumbukannya. Tapi R.E.K.T. Tyron revenge-nya lompat ke bagian depan. Tidak ada target terlihat. Tidak ada target didapatkan. Dan dia pun bertahan di dalam rumput tersebut. Iya, saya bisa lakar. Konek tapi tidak akan bisa untuk di-setup lagi. Setup yang baik tapi follow-nya belum dan yang terkena. Sekarang adalah R.E.K.T. Yang posisinya sangat terbuka. B.K.T. on Alpha mereka gak mau ngeluarin resource. Tanpa pasti bisa mendapatkan kill itu. Jadi mereka lebih memilih untuk oke biarin aja kita kasih pressure aja. Memberikan damage tanpa harus over commit. Wah ini pasif sekali permainan tapi konselnya sekarang udah langsung diaktifkan. Begitu aja udah ada Yume Fury. Langsung memberikan damage ke bagian depan dan gagal lagi. Gagal lagi dari Boss Legends. Dan selama gagal tersebut B.K.T. on Alpha mereka langsung ada objektif lain yang bisa diamankan. Seperti Pak Kito yang tadi memang gak lagi join teamfight. Waduh ini ada kalkulasi yang agak sedikit miss ya Bude ya. Dan begiton Alpha mereka ngegradaknya udah dari atas kropos. Miliki Boss Legends bawahnya juga. Sementara di area tengah ditahan terus. Di Boss Legends berkali-kali mencoba untuk nge-steal di area mid lane-nya. Dan begiton Alpha sudah siap untuk menghadang. Waduh ini kita lihat aja ini Repo udah hadir. Tapi Renpo menjadi korban dengan sakitnya The Power of Us yang dimiliki oleh Versic. Wow seorang diri berada di area depan disambut dengan baik oleh Evil's Legend. Dan akhirnya kill pertama dari Evil's Legend pun dihasilkan. Dan masuk ke area depan area KT. Menjadi frontliner dari Evil's Legend. Menjaga teman-temannya agar bisa melakukan Lord dengan bebas. Tapi tidak bisa karena Matt sudah hadir di sana. Black Dagon Foam dikeluarkan dan dia menjadi naga yang tumbang. Naga goreng. Sementara begiton Alpha. Mereka sudah gak bisa untuk fight di area Lord-nya. Empat lawan lima bukan pilihan yang baik. Wah, 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 wah. Evil's Legend sepertinya. Sudah mulai bersinar dan ada satu Lord yang langsung mereka amankan. Namun konser sudah langsung diaktifkan. Apakah mereka akan mundur atau tetap ingin menyerang ke bagian depan dengan adanya Clover? Dan juga Rek. Tidak. Mereka lebih menahan diri ke area mid-sternya. Oh, menahan. Ripo berada di area depan dan memilih untuk mundur ke area belakang. Mereka tak bisa menentuk mendefense tier pertama. Sementara Evil's Legend cukup puas dengan mendapatkan satu turret di area mid-link. Ini menarik banget sih Evil's Legend. Mereka terlihat agresif ketika versi sudah mendapatkan level 12. Iya, setelah itu terpantau banget sih. Dengan memaksimalkan potensi dari Aulus sendiri ya. Untuk pasifnya The Power of X-nya ini. Sudah dapetin semua atribut. Tinggal bagaimana mereka fight sekarang. Karena dari begiton Alpha tadi, waktu ada Lord-nya juga. Mereka harus kenangan Rainbow yang menurut itu sangat mahal banget. Dan memang benar-benar berasa bagaimana tadi hasil dari level 12 yang memang ditabung dari versi ya. Dua point kill sudah langsung dia dapatkan. Sekarang mereka punya Lord. Satu persatu dari turret harusnya berhasil mereka rontokkan. Karena sekarang ada Lord yang bergerak di area top lane. Inner turret-nya pun berhasil dihancurkan. Mereka berada di area mid untuk bisa mendapatkan inner turret-nya juga. Posisi begiton Alpha sekarang mereka harus men-defense secara kuat. Sementara Evo's Legend maju ke area depan. Dengan Lord yang belum ditumbangkan anti-mess. Mencari posisi lebih area kata. Tauinan aja mengenai tiga member dari begiton Alpha. Dan Repo pun tumbang. Rekatnya memang harus hilang. Tapi tengok Lovar menghantap dari segala arah Evo's Legend. Mengenumbangkan dua member. Tapi mereka pun harus kehilangan dua pula. Tapi pertukarannya itu sangat berbeda. Ini dengan satu best turret lagi ya om ya di area top lane. Ini worth it banget untuk Evo's Legend tadi. Memang mereka harus kehilangan dua. Tapi ini juga masih untuk Lord di level satu. Jadi ini sangat-sangat pas bagi Evo's Legend kalau mereka mau unggul. Wah. Satu best turret. Dua hero. Ditungkan dengan dua hero juga. Mereka udah mulai menunjukkan eksistensinya nih dari Evo's. Oke dari tadi mereka tertekan. Tiga turtle diberikan begitu aja terhadap pemain dari begiton Alpha. Namun sekalinya level 12 ada di dalam tubuh versik. Mereka mulai punya damen. Mereka mulai membalikan keadaan. Dan sekarang mereka lah yang mulai menekan. Tengok. Player gold by living by mandiri. Versik jadi tertajir. Yes. Anak Sultan. Anak Sultan. Mengejar ya akhirnya. Yang tadinya sempat sama mungkin dengan Max ataupun Matt. Ini udah mulai langsung lead out dengan skor. Ya selisih 600 lah. Yap. Ini walaupun bisa dibilang tempo permainannya cukup lambat ya om bapak ya. Benar. Ini cukup lambat loh Bude. Karena deh tadi jarang sekali terjadi fight. Fightnya jarang. Fightnya paling ya di area turtle aja. Dan dikit-dikit doang coleknya. Abis itu yaudah mereka pergi ke area masing-masing. Dan damage dealer dari begiton Alpha adalah mid laner dan juga romernya. Malah romer dari segiki. Iya loh. Malah kayak ini trapnya sih. Trapnya bakal menjadi salah satu damage utama juga. Namun sekarang abis-abis rohnya gak kena ke arah siapapun. Dan juga versik siap untuk melumat habis ke arah satu inner turret yang ada di area bottom lane. Has been destroyed. Wow. Perlahan tapi pasti evil legend. Mereka menggerogoti dari begiton Alpha. Yang awalnya lead dari segi turret sekarang malah rontok. Hmm. Nih dengan adanya Lord yang udah mulai dicolek tadi. Coba lihat. Dengan satu charge. The power of axe-nya. Dengan attack speed yang dia miliki juga versik. Siap untuk memberikan damage. Ada abis-abis roh juga gak kena karena siapapun ada anti-match. Membuat sebuah perimeter. Siapa kayak yang menjadi korbannya. Jadkundonya udah kenal. Uwe om dragon-nya juga tapi andai virunya pergi karena yang berbeda dengan adanya black dragon form. Dimana ke arah landing-nya. Karena sekarang mat-nya udah langsung turun memberikan dragon tail. Tapi sekarang Popeus walau langsung menghilang versik-nya pun langsung down. Pertaburan-nya sekarang menjadi milik dari begiton Alpha karena sekarang double kill juga didapatkan. Dengan adanya pergerakan Uzone dekat begitu baik-nya. Ada dua orang bakat tiga player dari EVOS tumbang. Momentum tiba-tiba dipegang oleh begitron Alpha selama memenangkan war-nya di area Lord yang tidak mereka amankan. Mereka langsung menuju ke arah ini. Begitron milik EVOS legend anti-match dan juga keren. Harus mendefense ini berduaan aja. Sementara minion dihabisi begitron Alpha. Mereka memilih alternatif yang lain yaitu mendapatkan objektif. Yang awalnya dicolek oleh EVOS legend diinisiasi oleh EVOS legend. Dan begitron Alpha sekarang yang terbuka untuk melemankan Lord-nya. Wah, 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 wah. Menjadi mimpi buruk harusnya untuk EVOS legend om wawah. Ya situ tadi bagaimana mud dengan landing-nya dia yang sangat tepat sekali berada di samping dari versik. Dan intip-mengintip dari segi item build juga versik kali ini. Untuk last item-nya bakal mengarah ke Immortal. Sedangkan Max juga sama demikian. Jadi kita akan melihat full item build dari kedua junglernya. Dan dari begitron Alpha mereka punya alat. Dimana mereka punya banyak sekali hiru yang bisa melakukan ini secara langsung. Terutama untuk mud. Mud disini dengan tadi last item dia yaitu radian armor. Yang akan bisa menerima magic damage dari Clover dan juga keren. Namun, namun, namun untuk kali ini. Kay Ye Ye perlahan tapi pasti mulai mendekat, mulai memancing. Ada rainbow pula. Lord, tidak sampai di area inner turret. Langsung hilang budak. Di begal di area tengah-tengah. Gak sampai tujuan. Dan di begitron Alpha mereka tanpa adanya Lord. Hanya bisa mengikis dari outer turret-nya aja. Masuk ke inhibitor agak sedikit sulit. Mengingat juga dari false legend mereka punya crit. Bisa nge-clearing minion dengan cepat. Yap. Crit pun dengan 1-1-2 KDN yang dia milikin. Masih cukup baik. Masih bisa menjaga posisinya. 8-4 poin kill. Tidak banyak. Tidak banyak sama sekali. Bahkan tadi di menit 10 ya. Di bawah menit 10 itu 3-0. Jadi ini kita sudah mulai melihat bahwa perubahan dari meta kita yang sekarang adalah siapa yang jauh lebih bersih dari mainnya. Siapa yang gak kepik of terlalu banyak juga. Siapa yang decision making-nya nanti waktu dekat dengan Lord gak kepik. Apalagi di detik-detik Lord bakal respawn. Dan khususnya Lord ketiga ya. Lord ketiga kan kayak itu kita tahu banget pentingnya luar biasa. Dan sudah terbuka Matt yang menjadi Throne Liner dari Biketron Alpha. Kayak dia ketemu yaudah. Dia bisa kabur pakai Black Dragon Foam. Kalau yang lain mungkin beda cerita. Konzil yang dikeluarkan jadinya agak sedikit percuma. Tapi menurut itu sayang juga sih. Karena Black Dragon Foam dengan gak adanya itu. Biketron Alpha mereka gak bisa inisiasi. Mereka gak bisa main agresif. Dan ini akan ngereset semuanya. Sampai dengan Lord respawnnya di 30 detikan. Oke. Ini mereka ya balik lagi menunggu. Nunggu. Menunggu lagi kita lihat aja. Tapi RKT sepertinya melakukan sebuah inisiasi kembali depan. Tyrant Revenge dikeluarkan. Abyssal Arrow-nya akan konek ke arah siapa. Tidak ada. Dan Rainbow masih sempat pergi. Dengan Guiding Wind yang dia miliki. Tapi Purple Buff terbuka dengan begitu bebas. Yes. Dicolong udah oleh Force Legends. Sementara Biketron Alpha. Bibermine hati-hati. Mereka gak mau untuk bergerak secara gegabah. Karena Lord juga sebentar lagi akan muncul. Kurang dari 40 detik, 30 detik lagi. Itu waktu yang sangat cepat sih menurut itu. Jadi keduanya gak boleh sampai kehilangan membernya. Nah ini udah mulai set up nih. Ini mulai seru nih ya. Udah mulai set up ke area dari Lord-nya. Mereka sekarang berada di bagian atas. Tapi Rekate masih mencari informasi. Ada Anti-Match pula. Abyssal Arrow kemungkinan akan melewati beberapa player-in. Iya ini yang seru sih. Player Gold by Livin by Mandiri. Nomor satu emang versik. Tapi lihat 2, 3, 4-nya itu dari Biketron Alpha. Betul. Jungler XP Gold. Buat Biketron Alpha. Mereka lead out dari sisi untuk Gold-nya sendiri yang. Berarti bawa mereka dari sisi landing fashion. Mereka udah sangat nyaman sekali. Tinggal fight besarnya ini karena Lord-nya juga udah spot. Wah, 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 anti-match, anti-match, anti-match. Way of Dragon-nya langsung konek. Dan sekarang untuk Repo-nya langsung menjadi bulan-bulanan. Masih bisa bertahan dan dia masih bisa pergi dari yang tersebut. Malahan sekarang dengan ada bantuan yang langsung adir. Mad-nya belum landing. Siapa yang akan menjadi korbannya. Tyron Riven langsung lompat ke bagian depan di belakang. Andi Fury juga udah langsung dikeluarkan. Sementara Clover dengan damage yang begitu menyakitkan. Dia terus menjadi asli lompat. Dia mau pergi ke arah mana Max-nya. Tapi malah tertangkap dengan begitu saja. Dari Clover. Satu untuk dua. Dan ini adalah momen yang sangat tepat untuk Evil's Legion. Mengamankan Lord mereka. Karena Biggeron Alpha itu hilangnya banyak banget. Tanpa adanya Renfrew dan juga Ki. Tentu tiga member ini akan sangat sulit untuk mengkontes Lord yang ada. Dan Real-time win probability by Samsung Galaxy A Series. Mengarah ke tangan tim Biggeron dengan 69%. Sementara Evil 31%. Tapi ini dibalikin lagi menurut kebaru aja dengan momen satu tadi di bawah. Dan ini adalah Lord level yang ketiga. Yang berarti bawah dari Biggeron Alpha. Karena gak ada Ki. Gak ada Rainbow. Mereka harus nunggu. Mereka gak bisa serta-merta harus kesana. Harus cari kesempatan. Karena chance mereka untuk menang. Itu kecil banget nanti di arah dari Lord Thread-nya. Waduh ini itemnya juga udah mulai full ya Om. Mulai full. Kecuali Ki ya. Karena memang berat untuk Selina. Harus menyelesaikan semuanya. Apalagi sebagai roamer. Dan Crit punya purple buff. Akan semakin semena-mena lagi deh. Walaupun dia udah punya item-item penunjang ya. Untuk mana itu sendiri. Enchanté Talisman ada. Dia milikin. Tapi dengan ada purple buff. Semakin asal-asalan lagi nih arusnya damage-nya. Iya. Tapi dari Rainbow juga ya. Dia itu ada Shadow Thinball. Iya. Jadi memang full damage. Sebagai midlaner Matilda. Itu dia. Matilda damage. Kufra-nya. Kena abis al-aruh nih gue deh. Yes. Dan itu gak akan membuat apapun. Karena EVOS Legend akan maju bersama Lord. Di area toplane. Lord akan masuk sementara di area tengah. Teman-teman dari EVOS udah bersikap langsung. Untuk menuju ke arah ini Vitor. Tapi tengok anti-maze mau juga depan. The way of dragon-nya muncul. Tapi Revo begitu low menuju ke arah ini belakang. Dan EVOS Legend berfungsi terhadap base. Milik tim Bigetron Alpha. Dan game pertama. Dia menangkai oleh EVOS Legend. What?